Halo Sobat Basket, di video kali ini sedikit melenceng dari video biasanya Gue cuma pengen mengungkapin keresahan gue aja Gue baru aja mencoba apply rekrutmen bersama BUMN Kita tau lah yang namanya rekrutmen bersama BUMN, lagi digelar ya dari bulan April kemarin kalau gak salah Dan setelah menantikan pengumuman, ya Alhamdulillahnya gue bisa sampai di tes online 2 ya Alhamdulillahnya Tapi sayang lagi-lagi gue harus gagal, harus gagal disini Gue bukannya sebagai orang yang tidak menerima dengan kekalahan atau sportivitas Tapi gue pengen aja mengungkapin keresahan gue gitu Kenapa gitu, kenapa tidak lolosnya Oke, langsung aja ya ke topik pembahasannya Oke, disini gue apply sebagai ini ya Kalian boleh lihat aja lah langsung lah Tanpa ditutup-tutupi ya Tanpa di edit-edit Nah, gue berhasil lolos di tahap pertama Dan ini hasilnya Memang nilai gue tidak tinggi dan Ya, sebagai manusia yang standar-standar aja lah gue di negeri ini Gak terlalu superior Dan manusia biasa aja Dengan segala kesederhanaannya Dengan pas-pasannya Ya, dan ini Terlihat disini Hasilnya Dimana Saudara atau saudari menempati peringkat 80 dari 3-4-3 peserta Blah-blah-blah Yang dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya tes bahasa Inggris Dan ini Ini gue gak tau ya sebelumnya Kalau misalkan Itu ada Kuotanya ya Gue berhak untuk mengikuti Tes selanjutnya yaitu tes bahasa Inggris dan learning agility Ya Yang Gue memenuhi syarat dimana Gue memenuhi ambang batas ini TKD Memenuhi ambang batas ahlak Dan Wawasan kebangsaan Dan kita lihat nih Apa namanya Hasil dari Hasil dari nilainya Ya Harus ini lagi Kita lanjut Lihat hasilnya Nah Disini Disini sudah ter Jelas nih Gue masuk di peringkat 80 Dari 300 tadi 300-an 3-4-3 Dan disini Jelas nih Ada tulisan nih Yaitu Kita coret-coret nih sekalian Kebutuhan ke tahap selanjutnya 1-3-7 Kalau menurut sobat basket Arti dari Kebutuhan Tahap selanjutnya 1-3-7 Itu maksudnya gimana Berarti Untuk yang Lolos ke tahap selanjutnya Berarti dibutuhkan 1-3-7 Buat Bisa Lanjut Masuk Lanjut ke Tahap selanjutnya Yaitu tahap 3 Ya kan Harusnya sih begitu ya Oke Setelah itu Gue Hasil Dari Hasil tes online 2 gue Ini hasilnya Yang dimana Tulisannya seperti ini Tulisannya Seperti ini Gue Saudari menempati Peringkat 1-2-9 Dari 10 peserta Loh Tadi Katanya Butuhnya Itu 1-3-7 Untuk ke tahap selanjutnya Yang dapat Melanjutkan ke tahap selanjutnya Dinyatakan Tidak lolos Oke Tidak lolos Tidak masalah Tidak lolos Tidak masalah Ya Walaupun Ya semua orang yang ikutan ini Pasti berharap lolos Yakin banget gue Siapapun itu Tapi Disini Sedikit Tidak jelas ya Dimana Perusahaan FACI Dengan begitu besarnya Kemarin sempet Trouble juga Dimana harus Melakukan Tes ulang Gitu Tes ulang Ini sekelas FACI Dipercaya BUMN Kok bisa gitu Kayak gini Cuma Sobat basket aja lah Yang mengartikan Tulisan ini Saudara Menempati Peringkat 1-2-9 Dari 10 perserta Coba kita lihat Yang ini ya Tes online 1 Tes online 1 Tulisannya begini Saudara Menempati Peringkat 80 Dari Sat Dari 3-4-3 Dan disininya Ya begini Tahap kebutuhannya 1-3-7 Tapi Disini Tapi Disini Di tahap Online 2 nya Bilangnya 1-2-9 Dari 10 perserta Agak gimana gitu Informasinya Dan sebelumnya itu Disini Tulisannya itu Ini udah diganti ya Sebelumnya itu Kuota Yang dibutuhkan Itu udah artinya Udah beda banget sih Itu udah artinya Udah beda banget sih Ya Dan Disini Setelah Kita cek Detailnya Detailnya Keluar Kayak begini Hasilnya Kuota yang dibutuhkan Tahap selanjutnya 10 Harusnya Harusnya Ini ya Ini kalau menurut gue ya Coba Sobat basket Siapapun yang nonton ini Coba Koreksi Tulis di kolom komentar Apa arti dari kata Tahap selanjutnya Kebutuhan Ke tahap selanjutnya Itu 10 Berarti Dari Tes Berarti Dari tes yang Ketiga ini Berarti kan Untuk Dari sini Lolos ke sini Itu Butuhnya 343 Berarti gini ya Contohnya Kesini itu 343 Berarti gue bertarung Dengan orang 343 Disini Nah Dari sini Dia bilang Untuk Dari sini Lanjut lagi Ke tes Online 2 Dimana Disini itu Gue udah peringkat 80 80 ya Nah Dari sini Dari online 1 Gue udah berhasil Di peringkat 80 nih 80 Untuk Tahap selanjutnya Kesini itu Yaitu 137 Ya kan 137 137 Gue disini 129 Ya 129 Dan Disini tiba-tiba Dimintanya 10 gitu Tiba-tiba Mintanya 10 gitu Dan disini Harusnya Disini Ya 137 Ya berarti Disini dong Disini yang diminta 10 Untuk Lolos ke Tahap selanjutnya Menurut gue sih Begitu ya Coba Kalau untuk Sobat Basket Apakah Ada salah Dari gue Yang Mengartikannya Coba Boleh Tulis aja Di kolom komentar Gue Balik lagi Ini Keresahan gue Dimana Tolonglah Ini judulnya Rekrutmen Bersama Dan Transparansi Memang harus Dijelas Bener-bener Transparansi Dimana Masyarakat kita Juga udah mulai Cerdas ya Tidak Tidak Selalu Bisa Ditutupi Ditutupi Gitu Jadi Tolonglah Pementerian BUMN FACI Yang dikasih Kepercayaan Tolonglah Belilah Transparansi Gitu Kalau memang Kalau memang Kalau memang Harus ada Kualifikasi Yang Tidak Menuhi syarat Coba Langsung aja Ditulis Dari awal Gitu Kasih tau Keterangannya Gitu Dan ini pun Pengumumannya Sudah sangat Moler Menurut gue Tapi Dan Setelah Ditunggu-tunggu Hasilnya Seperti ini Hasilnya Seperti ini Ya ampun Sedih juga Gue ya Sebagai Masyarakat Biasa Yang gak punya Privilege Yang gak punya Privilege Untuk bisa Melaju Lebih jauh Ya Semakin susah Aja lah Masyarakat Yang Pengen Berkembang Gitu Untuk maju Tapi Ya Gak bisa ngomong Apa-apalah Ya Cukup Sekian Video kali ini Boleh Sobat basket Coba Mengartikan Dari Hasil Ini artinya Apa Ya Saudara Menempati Peringkat 129 Dari 10 Oke Sekian Sekian Tengah